Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan Ustadz, nama Widodo dari Merauke. Ini Indonesia paling timur ini. Dari Sabang ada enggak? Sabang. Tadi dari Sabang sampai Merauke. Pertanyaan tolong minta dijelaskan secara gamblang, ya ini surat At-Taubah 107 sampai 110. Itu pertanyaan pertama. Untuk pertanyaan kedua, ya ini di zaman Rasul, apakah ada wanita yang ditindik atau dilubangi telinganya? Mungkin itu saja yang bisa saya pertanyakan Ustadz. Wanita atau pria? Gimana? Wanita atau pria? Wanita. Oh wanita. Sudah, kalau gitu. Itu saja Ustadz pertanyaan dari saya. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba dibaca surat At-Taubah 107 tentang Masjid Zirar. Surat At-Taubah, surat ke-9, ayat 107 sampai dengan 110. Waladzina attakhadu masjidan ziraraw wa kufraw wa tafriqam baina almu'minin wa irusada li man haaroballaha wa rasulahu min qabel Walayahlifunna in aradna illal husna Wallahu yashadu innahum lakadhibun La takum fihi abada La masjidun usis ala taqwa min awwal yawmin ahakku Antakuma fihi Fihi ricalun yuhibbuna an yatatahharu Wallahu yuhibbul muttahhirin Afaman asasa bunyanahu ala taqwa min allahi wa rituanin khairun Amman asasa bunyanahu ala syafa curufin harin fanharobihi fi nari jahannam Wallahu la yahdil qawmat zalimin La yazalu bunyanuhum alladhi banaw ribatan fi kulubihim Illa antaqot to'akulubuhum wallahu alimun hakim Dan diantara orang-orang munafik itu Ada orang-orang yang mendirikan masjid Untuk menimbulkan kemudorotan pada orang-orang mu'min Untuk kekafiran Dan untuk memecah belah antara orang-orang mu'min Serta menunggu kedatangan orang-orang Yang telah memerangi Allah dan Rasulnya sejak dahulu Maka mereka sesungguhnya bersumpah Kami tidak menghendaki selain kebaikan Dan Allah menjadi saksi Bahwa sesungguhnya mereka itu adalah pendusta dalam sumpahnya Ya ini dulu Jadi orang munafik itu ada kalanya Mendirikan masjid seperti yang diterangkan ayat ini Orang munafik mendirikan masjid Masjid yang didirikan oleh orang munafik tadi Bukan tujuannya untuk sholat Ya Untuk mendekatkan diri pada Allah bukan Tapi untuk memecah belah umat Islam Jadi mendirikan masjid Semua orang Islam kan Kalau ini masjid itu rumah Allah Sehingga orang Islam yang masih belum begitu faham tentang Islam Atau imannya yang masih belum mantap Masih ragu-ragu Tapi sholatnya kan di masjid itu Nah di masjid nanti diarahkan Ya Tanamkan rasa kebencian kepada Nabi Menyusun kekuatan untuk memecah belah umat Islam Dan ini bekerja sama dengan seorang pendeta Ya Seorang pendeta Yahudi apa Nasrani gitu lah Coba dibaca notnya aja ada itu Tadatan kakinya Yang dimasuk dengan orang yang telah memerangi Allah dan Rasulnya sejak dahulu Ialah seorang pendeta Nasrani bernama Abu Amir Nah pendeta Nasrani namanya Abu Amir Itu udah kencan namam orang munafik tadi Munafik mendirikan masjid Untuk menunggu kedatangan Abu Amir pendeta Nasrani tadi Untuk bersatu bersama-sama untuk memusuhi Islam Secara tidak terang-terangan Menyusun kekuatan Maka untuk memecah belah umat Islam Disamping itu untuk umat Islam yang masih belum Mantap betul keislamanya digarap disitu Terus Yang mereka tunggu-tunggu kedatangannya dari Syiria Untuk bersembahyang di masjid yang mereka dirikan itu Serta membawa tentara Romawi Yang akan memerangi kaum muslimin Akan tetapi kedatangan Abu Amir ini tidak jadi Karena ia mati di Syiria Dan masjid yang didirikan kaum munafik itu Diruntuhkan atas perintah Rasulullah SAW Berkenaan dengan wahyu yang diterimanya Sesudah kembali dari peperangan tabuk Ya itu kan Ketika Nabi belum akan berangkat perang tabuk Itu pun sudah diminta oleh pendiri masjid ini Yang mendirikan masjid Nabi untuk memulai mengawali sholat Di masjid itu Tapi dengan pertolongan Allah Dengan petunjuk Allah Ya hati Nabi tidak Tidak serklah Tidak mau Tapi Nabi berjanji Nyemayan Nah nanti bisa berangkat perang dulu Nanti setelah pulang dari peperangan Saya akan masuk Akan sholat disitu Nah ternyata Makin tampak Masjid didirikan itu Bukan untuk pendekatan diri pada Allah Tapi untuk memecah belah Merusak kesatuan dan persatuan umat Islam Dan kerjasama dengan orang Nasrani Untuk menghancurkan umat Islam Maka telah Nabi turun Nabi pulang dari pepergian Dari perang tadi Turunkan ayat Termasuk ayat ini Masjid namanya Masjid ziror itu Masjid untuk menimbulkan kemadaratan Maka dengan ini Turun ayat yang menerangkan Kamu jangan sholat disitu selama-lamanya Walaupun tadi sudah menyangkupi akan sholat Tapi malah disuruh menghancurkan Masjid itu hancurkan Ratakan dengan tanah Tadi baca ayat berikutnya tadi Janganlah kamu bersembahyang Dalam masjid itu selama-lamanya Sesungguhnya Masjid yang dirikan atas dasar takwa Yaitu Masjid Kuba Sejak hari pertama Adalah lebih patut Kamu bersembahyang di dalamnya Ya Di dalamnya Ada orang-orang yang ingin Membersihkan diri Dan Allah menyukai Orang-orang yang bersih Nah masjid yang didirikan atas dasar takwa Yaitu Masjid Kuba Ketika Nabi datang pertama itu Mendirikan masjid Namanya Masjid Kuba Nah di Madinah sana Nah hijrah ke Madinah Di masjid Nah itulah yang pantas kamu sholat disitu Tidak usah sholat di masjid yang didirikan oleh Ramu Nafik tadi Nah gitu kan Terus diperintahkan oleh Allah Tidak sekedar jangan sholat selamanya disitu Nah kalau masjid itu selama masih berdiri Nabi tidak sholat disitu Mungkin terjadi nanti umat atau umat di belakang Nabi Sholat disitu Nah maka oleh Allah perintahkan hancurkan nih Ratakan dengan tanah Ya berikutnya Maka apakah orang-orang yang mendirikan masjidnya Di atas dasar takwa kepada Allah Dan keriduannya itu yang baik Ataukah orang-orang yang mendirikan bangunannya Di tepi jurang yang runtuh Lalu bangunannya itu jatuh bersama-sama Dengan dia ke dalam neraka jahannam Dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang dolim Nah itu jadi ya Masjid Zirar itu Masjid didirikan oleh orang munafik Tujuannya untuk membuat kemantorotan umat Islam Maka Nabi dilarang sholat di masjid itu selama-lamanya Nah supaya tidak dipakai sholat Maka Nabi perintahkan masjid itu dihancurkan Ratakan dengan tanah Sudah dihancurkan Sudah Nah Apakah kamu lebih baik sholat di masjid Zirar itu Atau masjid yang didirikan karena takwa Masjid Zirar itu Ibaratkan seperti masjid yang berdiri di atas jurang Yang jurang akan runtuh Ya Akan Terjadi gempa Runtuh Terpendam Hancur nanti Nah Maka orang-orang yang jahat itulah digambarkan Akan akan dimasukkan jahannam Karena pembuat masjid itu Tujuhnya merusak Bersamaan umat Islam Dan itu orang munafik Sejak dahulu itu ada Sampai sekarang Ya Kalau diterangkan ayat-ayat Allah Pada Rasulullah Tidak mau Tapi selalu menghalang-halangi Lalu dulu Kan masjid Untuk itu Bukan tidak mungkin Sekarang juga Orang munafik Mendirikan masjid Bukan juga tidak mungkin Nanti Dah situ Maksudlah orang Islam yang Apa itu Dianggap membahayakan Bagi kemunafikan mereka Digembleng khusus Untuk memecah Belah umat Islam Bangunan-bangunan Yang mereka dirikan itu Senantiasa menjadi Pangkal keraguan Dalam hati mereka Kecuali Bila hati mereka itu Telah hancur Dan Allah Maha mengetahui Lagi maha bijaksana Iya kan Ya tentu Kalau ada Masjid berdiri Menjadikan keraguan Maksudlah Maksudlah di situ Bagaimana Kalau tidak Bagaimana Masjid Maka diperintahkan Oleh Allah Hancurkan Kalau dihancurkan Wis rampong Yang yang menghancurkan Perintah Nabi Berarti jelas Masjid yang Tidak sesuai Dengan Tujuannya Untuk mengambahkan diri Pada Allah Dibuat rumah ibadah Tapi tujuannya Untuk memecah belah Maka dihancurkan saja Ada apa lagi Tadi di jaman Rasulullah Apa ada wanita-wanita Yang telinganya Jadi jaman wanita Jaman Rasulullah Itu yang biasa Memakai perhiasan Itu Wanita Ya Maka Kan ada Larangan Menampakkan Perhiasanmu Dalam surat an-nur Itu ya Jangan menampakkan Perhiasanmu Seperti wanita-wanita Jahiliah Maka kalau anting-anting Kalung Itu ditutup Maka Udung itu menutup Dari kepalanya Sampai diculurkan Di Menutup dadanya Ya Lalu wanita-wanita Yang pakai anting-anting Pakai suweng Pakai Apa itu Kalung Itu wanita Ya Lah pakenya suweng Apa telinganya Di lubang Apa tidak Ya Di lubang Apa tidak Tidak masalah Kalau di lubang Ya Karena itu Urusan dunia Maka Selama tidak Dilarang Dalam agama Boleh Kalau di lubang Ya Telinganya Silahkan Yang penting Dikasih perhiasan Yang anggot Ditutup Ya Kalau orang Indian Di lubang Hidungnya Dikasih Cincin Kenapa Tindik Loh Ngan Hidung Itu Ya Itu apa Dilarang Kalau Islam Dilarang Karena Nganggu Perhiasan Yang nirungi Berarti kan Supaya Tampak itu Padahal Perhiasan Harus ditutup Jadi Perkara itu Telinganya Dipasangi Perhiasan Di lubang Apa Tidak Di lubang Itu Tidak Jadi Masalah Andai Kata Di lubang Karena Tidak Ada Larangan Ya Berarti Boleh Tidak